Intro Pemirsa namasih bersama kami di Presisi Pagi Jajaran Polres Lampung Tengah, Polda Lampung berhasil mengemankan MR Warga Kampung Surabaya Ilir Kabupaten Lampung Tengah yang menembak istrinya sendiri Sementara itu di Jawa Barat, Polres Cianjur bersama tim gabungan dari berbagai instansi Melaksanakan pengecekan situasi terkini Terkait adanya boya lepas dari penangkaran boya yang jebol Di Kampung Gunung Calung Kelurahan Sayang, Kejamatan Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Presisi Pagi Ahri ini Saksikan terus tanyaan Polri TV melalui website tvradio.poli.co.id Dan Youtube TV Radio Polri serta channel siaran digital teresterial 34UHF Saya Pripta Faisal Rido, terima kasih atas perhatian Anda Selamat pagi dan salam presisi Jajaran Polres Lampung Tengah, Polda Lampung berhasil mengamankan MR Warga Kampung Surabaya Ilir Kabupaten Lampung Tengah yang menembak istrinya sendiri Kapolres Lampung Tengah, AKBP Andik Purnomo Sigit mengatakan bahwa dalam penanganan kasus ini Polres Lampung Tengah membentuk tim khusus untuk penyelidikan Setelah berkoordinasi dengan Polsek dan aparatur kampung setempat Tersangka MR kooperatif dan menyerahkan diri ke kantor polisi Kapolres menyebut, aksi penembakan yang dilakukan tersangka MR terhadap istrinya bernama Yeni Jalia dilakukan secara sadar Menurut Kapolres, pertengkaran tersebut pun tidak pernah menemukan jalan keluar Sehingga membuat tersangka emosi Tersangka pun akhirnya gelap mata dan menembak istrinya sendiri Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Pungki Indarti turun langsung Untuk menyaksikan pelaksanaan ekshumasi jenazah Bayu Adityawan di Palu, Sulawesi Tengah pada Jumat lalu Komisioner Kompolnas itu memuji langkah cepat yang diambil Kapolda Sulteng Irjen Pol Agus Nugroho Ia juga menyebut, dalam penanganan kasus ini, Polda Sulteng telah melakukan proses Baik secara pidana maupun kode etik Pungki juga menjelaskan sesuai pengalamannya mengikuti pelaksanaan ekshumasi Hasilnya akan keluar dalam kurun waktu satu atau dua bulan Polres Jancur bersama tim gabungan dari berbagai instansi melaksanakan pengecekan situasi terkini Terkait adanya buaya lepas dari penangkaran buaya yang jebol di kampung Gunung Calung, Kelurahan Sayang Kabak Ops Polres Cianjur, Kompol Iwan Setiawan mengatakan Puluhan personel dari TNI Polri, Palai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Jawa Barat, BPBD, dan Damkar Kabupaten Cianjur Menyisir kembali sejumlah tempat untuk memastikan tidak ada lagi buaya yang lepas di daerah dekat pemukiman warga Diketahui, buaya yang ada di penangkaran tersebut awalnya berjumlah kurang lebih 80 ekor Saat ini belum diketahui jumlah pasti buaya yang berada di penangkaran Polres Cianjur juga pasangi garis polisi agar masyarakat dan semua personel waspada Karena buaya adalah hewan buas dan tidak boleh melintas